Intro Halo teman-teman, kita sudah sampai di PPLH Selamat! Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan Adolf tadi Ikutin kita terus ya Ayo ikutin! Teman-teman, habis ini kita akan buat kerajangan tiga dimensi Yaitu topo kita akan memilih celengan Mau tahu cara buatnya? Nah, serbu gergaji, ada korek, ada karton, dan karton bekas Ini adalah panggung kayu Kita sekarang akan membuat karya 3 dimensi untuk pelajaran seni budaya teman-teman jadi kreasi kita udah jadi teman-teman ini tidak ini tidak kita masih kita masih kita teman-teman lihat nanti akhirnya ya dadah jadi kita lagi bikin Oke kembali lagi bersama saya dan saat ini kita lagi ada sesi matematika nah di sesi matematika ini kita disuruh membidik suatu titik dengan alat yang namanya klinometer nah itu dia klinometernya jadi coba dijelaskan Bagaimana cara membidik jadi awalnya kita bidik pakai tutup satu mata terus kita bidik yang mau kita bidik dulu terus nanti kita lihat sini ada sudutnya ya coba membidik titik itu pam yang ada di sana pam ya setelah tadi kita membidik hasilnya berapa pam 55 derajat Oke ini ya 55 derajat tidak bohong tidak kita lapis salah ya jadi sekian untuk sesi matematika kita oke kembali lagi sekarang waktu sudah diberikan hampir hampir jam 6 dan kita berikan dan makan untuk mempersiapkan keadaan agar dapat memiliki aktivitas selanjutnya seperti ini terus coba diginikan disilangkan ya disilangkan menjadi huruf V ini ya ya terus dilipat tekuk menjadi huruf V oh gini ya oke yang ini ya terus di belakangnya halo gengs sekarang kita lagi membuat wayang tukat ya itu wayang dari daun-daunan cerami ini wayang saya belum jadi tinggal di rapi-rapi kentang saya dipotong yang tidak lurus di rapi kentang ini ini membuat wayang ini tidak semua daya karat bayangan selanjutnya terbitnya ya memang banyak banyaknya tidak harus teri ini tapi ini masih ada yang berbicara ini dihasilkan dua dua empat lima enam tujuh selamat empat 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 ng kita sekarang sudah pada hari ke-2 tadi kita lebih senang sama teman-teman semuanya dan satu lagi kita akan makan dan lanjut ke pelajaran seterusnya yaitu kita akan trekking menuju ke Candi Jawa Tundo jadi kita akan trekking kurang lebih selama 1,5 jam lewat hutan lewat belakang jangan gantikan ya guys ya yang yang tertipu tenda anda putar di sini oke nah sekarang kita ya abis gini kita ini bakal ada acara yaitu acara trekking jadi trekking itu ya seperti misalnya jauh hutan gitu lah nah untuk sekarang kita lagi dijelaskan cara untuk membuat tenda nah bisa dilihat disana itu ada yang para anak pramuka sedang mempraktekkan cara membuat tenda jadi tujuan membuat tenda ini ya ketika misalnya kita lagi traveling atau camping kita bisa membuat tenda sendiri kalau misalnya ada kebutuhan kepepet gitu ya udah ikuti aja kalo kepepet drugiej-lewung web halo kayak kita sekarang lagi pada pelajaran ai pejo-ka Kita sumpah melalahkan soalnya pelajaran baik Kejauhka ini kita pergi ke Candi, apa nama Candinya? Jolotundo, tapi kita melewati jalur yang jalur belakangnya, artinya kita melewati jalur hutannya. Jalurnya sangat-sangat jauh dan sangat-sangat curam. Apalagi yang buat tanjaannya, sungguh sangat-sangat melelahkan. Tadi banyak yang kepleset juga, saya juga kepleset potor semua. Ada yang dibantu ya. Halo gengs, kembali lagi. Tadi kan sudah melihat kalau kita sudah trekking dari awal bus camp sampai kita sampai ke Jalani ini. Dari perjalanannya sangat, sungguh melelahkan dan sungguh-sungguh amat jauh. Kita semua lihatin, potor semua kan. Dan akhirnya kita telah sampai di Candi, Jolotundo. Apa Candi, Jolotundo? Nah, jadi Candi, Jolotundo sendiri itu peninggalan dari Hindu. Nah, kayak mata airnya itu benar-benar mata air yang masih bersih, asli dari mata airnya asli. Jadi kalian bisa kayak minum terusnya diri di sini. Sekian terus dari kami yang pelajaran tentang pejohokan ini dan ikuti terus dengan pelajaran yang lainnya ya. Jadi kita lagi ada tempat salah satu warga di desa Josusepung. Jadi kita akan mewacarai warga dengan kekurangan warga daerah. Buang orang lainnya. Jadi kita buat jamur tesang. J步 tesang itu jamur yang tegang temperat conform tapi dirinya lebih ke Surprise. Nah, bahan-bahan yang buruk, karena jahit, terus ada kain manis, semua bahan-bahan lainnya. Nah, terus berubahnya itu bisa ditempatkan gula, kalau misalnya kerasa, kak. Ini adalah contoh dari kakak, 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 kakak. Rasanya masih tawar, tapi lanjutkan turannya jahitnya, misalnya sangat kuat. Tapi kalau misalnya kalian ingin gula-gula, rasanya akan lebih kuat, karena agar-agarnya harus memanis lagi. Ini sampai sangat sehat dan tidak paling sama sekali. 4, 5, 6, 7, 8 Jadi sekarang kita lagi kegiatan untuk belajar. Kita harus memanas dengan anak panah tersebut. Setelah kita memanas anak panah tersebut, ada yang pot-tutus, pot-tutus, pot-tutus. Dan kita mengukur kecepatan lebih tersebut. Kelas B yang bisa diminum, tapi harus dikeluar dulu, direbus. Kayak apa contohnya? Kita itu ada di tempat yang pelajaran kimia. Jadi di sini diselesaikan tentang cara pebuatan sapun dengan cara tradisional dengan menggunakan tanaman-tanaman. Halo gengs, sekarang ini sudah hari ketiga, kita di PPLH. Dan ini merupakan tugas terakhir yang kita kerjakan, yaitu tugas kimia dan tugas fisika. Karena tadi juga kita telah diajak oleh pepandu, kita mengelilingi kawasan PPLH ini. Banyak sekali, banyak tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman. Dan juga PPLH ini merupakan ada tempat pengolahan limbah sendiri. Dari limbah, airnya menjadi limbah bersih dengan ada bagian tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat. Contohnya, seperti ada yang namanya itu bunga kanat dan rumput papirus. Dan sebentar lagi, setelah kita mengejarkan tugas ini, kita semua akan bersiap-siap untuk kembali lagi ke Surabaya. Kita akan kembali pulang ke SMA, ke Prateran. Ya, sekian dari saya dan ikuti saja terus sampai kita pulang lagi. Halo, ya cari kita sudah selesai, terus kita sekarang mau pulang. Terus, kesan-pesannya dari saya sih, acara ini sungguh menyenangkan, seru dan juga PPLH ini kan lingkungannya asri. Banyak hutan-hutannya, itu masih untuk ini pemandangan yang kita tidak bisa dapat di Surabaya. Kalau kesan-pesanku sih asik sih, cuma trekkingnya sampai fall, tapi kalau itu sampai di Candi-nya itu worth it banget. Iya sih, menurutku yang paling worth it itu yang dari trekking terus sampai di Candi. Trekking itu pengalaman baru bagi kita semua untuk trekking kayak gitu, yang kurang terus kalau jatuh dikit itu udah bisa masuk jurang. Apalagi, iya, kita kan habis kayak hujan gitu, terus semuanya itu kayak penuh-umpur dan itu pengalaman baru buat kita semua. Kalau aku sih kayak suka juga belajar di luar, dari sekolah, kayak bosen kalau di sekolah cuma di ruang kelas, gak kemana-mana. Kalau di sini kan kita bisa keliling-keliling, bisa melihat sekitar meskipun gak ada apa-apa nih. Jadi sedih, saya masih lebih enak, lebih fresh, lebih sejuk juga. Jadi ini adalah pengalaman yang baru bagi kita dan sangat menyenangkan. Sekarang lagi kita akan pulang. Nah, nge-drug lagi. Iya, nge-drug lagi, rame-rame lagi. Kami minta doa dari kalian untuk pulang sampai di Sama Keperatan dengan selamat ya. Amin. Dadah.